Jenderal Polisi Idam Aziz, lahir tanggal 30 Januari 1963 adalah seorang purnawirawan Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, sejak bulan November 2019 hingga Januari 2021. Ia menggantikan Tito Karnavian. Pada masa akhir jabatannya, Idam digantikan oleh Listio Sigit Prabowo. Pada saat dilantik, ia adalah Kapolri tertua sepanjang sejarah. Idam berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Kapolri, dia menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Idam dilahirkan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 Januari 1963 sebagai putra dari pasangan Abdul Aziz Halik dan Tuti Pertiwi. Ia menempu pendidikan dasar di SD Kampung Salo pada tahun 1976, lalu melanjutkan ke pendidikan menengah di SMP 2 Kendari pada tahun 1979, dan menyelesaikannya di SMA 1 Kendari pada tahun 1076.